Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Jadi dijelaskan disini adalah seseorang yang Sedang merasakan sakit telinganya Jadi sangat sakit Sehingga rasa sakit yang Dia rasakan tidak mampu Dia tahan Sangat sakit Sehingga Secara adat Sakitnya itu tidak akan sembuh Tidak akan berkurang Apabila tidak mengobatinya Yaitu tidak Meletakkan ataupun meneteskan Obat di dalam telinganya Ataupun Memasukkan kapas Yang pada kapas tersebut Ditaruh obat Dan secara medis Secara ilmu Kedoktoran Ketika obat itu Dimasukkan ke dalam telinganya Maka Maka Rasa sakitnya akan berkurang Ataupun rasa sakitnya akan Akan hilang Nah Ketika Orang yang sakit Di dalam telinganya tersebut Kemudian Menurut Pendapat daripada dokter Iaitu dengan Meneteskan Obat ke dalam telinganya Ataupun Memasukkan obat lewat kapas Ke dalam telinganya Apakah Puasanya batal Ataupun tidak Menurut Fatawa Bahawiris Iaitu dalam kitab Bu'ayatul Murtasidin ini Halaman 111 Beliau mengatakan adalah Jazah zalika Wasaha Soumuhu Lid darurah Jadi boleh Boleh Mengobati Telinganya yang sakit Boleh Dan puasanya tetap sah Puasanya tidak batal Ilat tidak batal Puasanya Lid darurah Jadi sama dengan Menurut Fatawa daripada Bahawiris Yang bahawa Seseorang Yang merasakan Sakit Di dalam Rongga terbuka Yang salah satunya Adalah Lobang telinganya Dan menurut Keterangan medis Yang bahawa Rasa sakitnya Itu akan hilang Dengan sebab Dimasukkan obat Kedalam lubang Telinganya Maka Menurut beliau Boleh Memasukkan Obat Kedalam telinganya Dan puasanya Tidak batal Tidak Terima kasih Terima kasih.